Rifqi Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun saya Mama Rifqi Amroni dari PRM Jayengan Yang mau saya tanyakan Kalau demensia itu bisa terkena dari efek obat samping apa enggak? Kemudian yang kedua ini kejadian pada saya sendiri Terkadang itu tidak sengaja itu saya mesti salah menyebut suatu kata Nah itu termasuk gejala demensia apa enggak? Misalnya contohnya saya melihat bendera Mama Diyah itu saya sebut biru Padahal di pikiran saya itu hijau Nah, tidak disengaja tadi Ini termasuk gejala demensia apa enggak? Terus misalnya kalau ini demensia Selain dari yang ditampilkan tadi Kalau olahraga insya Allah sudah layang obesitas ini loh Ini yang bahaya ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Tadi kami sampaikan bahwa pertanyaan untuk Mas Renal Falah tetapi ternyata pertanyaan yang banyak menuju ke dokter Erupsi Hana Yang pertama dari Bapak Nurdin Timuran tentang memori pendek dan panjang Kemudian Mas Muhammad Arif Yizam Roni dari B.R.M. Jayangan Demensia apakah bisa dari efek obat samping Maaf, efek samping obat Ini salah satu terbalik-balik Dimensia enggak ini Kemudian suatu kata Yang harusnya dikatakan hijau Ternyata menyebutnya biru gitu ya Mungkin terlalu banyak melihat uang atau bagaimana Kalau enggak Bismillah, saya cuma menjawab Yang pertama Memori jangka panjang Eh, jangka panjang sama pendek Nah, kalau dimensia sendiri yang jangka memori pendek Bapak Jadi Pasien tidak bisa mengingat memori jangka pendeknya Jadi contoh jangka pendek itu Nyonsewu Pasien sudah makan Sarapan katakanlah Baru satu jam kemudian Atau 30 menit kemudian Dia merasa belum makan Seperti itu Atau Minum Dia belum Sudah habis makan Sarapan minum semua Tapi dia lupa Dia merasa belum makan Belum minum Seperti itu Atau gini Ada Kita ngobrol sama orang Nah Kalau demensia itu Lupa Kita ngobrol Habis nanya Namanya siapa Ketemu orang Baru dijawab Dia sudah lupa Nanya lagi hal yang sama Jawab lagi Lupa lagi Itu namanya memori jangka pendek Bapak Seperti itu Nah, kalau memori jangka panjang Biasanya ingatan-ingatan yang zaman dulu Mungkin Kenangan-kenangan yang dulu Memori-memori kenangan yang dulu Seperti itu Biasanya Untuk mengecek itu Kita pakai Kayak tools Jadi ada memang pemeriksaan Kognitif itu ada Namanya Pemeriksaan neurobehavior Itu kita akan mengecek semua Dari fungsi-fungsi yang di otak Termasuk nanti kita bisa cek Fungsi memorinya Memori panjang Pendek Itu ada Pemeriksaannya Terus disitu juga nanti kita cek Untuk visio-spasial Kalkulasi Menghitung Itu juga perlu kita cek Nah, untuk menegakkan dimensi Tidak hanya Berdasarkan pelupa Bukan, bukan pelupa Tapi Harus ada Gangguan memorinya dulu Gangguan memori Disertai Disertai dengan salah satu Gangguan dari fungsi Dari otak tersebut Jadi yang tadi saya sebutkan Ada fungsi Kalkulasi Visio-spasial Eksekutif Seperti itu Nah, itu untuk tahu Seperti itu Kita biasanya Kita memerlukan Pemeriksaan Pemeriksaan Neurobehavior Itu kita periksa semua Seperti itu Sebenarnya Pemeriksaannya Simpel-simpel Cuman agak banyak Nah Kalau untuk dimensi yang sendiri Gampangannya Pasien sudah tidak bisa mandiri Biasanya Tidak bisa mandiri Jadi ada gangguan memori Dan dia tidak bisa melakukan Aktivis kelas harian sendiri Contoh Seperti tadi Sudah makan lupa Jadi Orang demensia itu Perlu bantuan orang lain Untuk pengurusan kehidupan Sehari-harinya Makanya Contohnya lagi Untuk Ingatan Jangka pendeknya Untuk orang demensia Memori itu Contohnya Orang demensia itu Dilarang keras Di dapur Kenapa? Karena Orang demensia Menyalain kompor Lupa Nah itu kan bahaya Jadi Kalau sudah nyonsewu Ada anggota keluarga Yang pikun Lupa Itu dilarang keras Memasak Soalnya itu berbahaya Nah Kalau Seumpama punya Keluarga Anggota keluarga Yang sudah Termasuk pikun Atau demensia Itu sebaiknya Ada pendampingan Karena Kadang melukai Diri sendiri Yang tidak boleh Pasien-pasien demensia Itu tidak boleh Ya Melakukan Ada benda-benda Yang berbahaya Di sekitarnya Seperti itu Tidak Beda Beda Jadi Beda Karena Demensia itu lupa Jadi Umpamanya itu tadi Membahayakan diri sendiri Kan lupa Jadi Menyalakan air Sampai Kadang kan banjir Kalau ditinggal Yang paling berbahaya Biasanya api Nyalain api Lupa Ditinggalkan Yang saya ubahaya Bisa kebakaran Seperti itu Yang di Yang Dihawatirkan Seperti itu Kalau untuk Benda-benda tajam Itu kenapa Pada stage Yang sudah Parah Yang sudah Terakhir-terakhir Pada Pasien demensia Sendiri itu Bisa terjadi Perubahan perilaku Nah Perubahan perilaku itu Memang ada Beberapa yang Nyonsei Ngamuan Itu yang berbahaya Di situ Saya pernah Ada pasien Waktu di sarjito Seperti itu Memang banyak Yang seperti itu Untuk memori Jangka panjang Dan bedek Maka kan dia pak Jelas Jadi Kalau pendek Yang baru saja Dilakukan Itu lupa langsung Kalau yang Memori panjang Yang lama Itu memang Kayak kenangan-kenangan Seperti itu Umamanya gini Dulu saya pernah punya pasien Bahkan Bapaknya sendiri itu Masih ingat Dia sekolahnya Di sini Menempuh Menempuh Jenjang pendidikan Seperti ini Seperti ini Urut Urut masih bisa Tapi Makan tadi Pagi Sudah sarapan Sudah lupa Apa yang dia makan Lupa Bahkan dia lupa Dengan Sudah makan Atau Sudah makan Tadi Seperti itu Sudah makan Sudah jelas Bukan karena efek Samping obat Cuma Memang Ada beberapa macam Tadi kan Ada macam Demensia Nah salah satunya Adalah Demensia Vaskuler Nah demensia Vaskuler ini Biasanya terjadi Pada pasien-pasien Yang Mengalami Seperti Stroke Nah Akhir-akhir ini Memang stroke Itu memang Tidak di usia tua Sudah bergeser Ke usia Agak muda Kenapa Mungkin ya Karena pola hidupnya Pola makannya Seperti itu Jadi bukan Karena efek Samping obat Tapi karena Ada penyakit lain Kalau pada Anak muda Nah ini Perlu kita Periksa Jadi Fungsi otak Itu banyak Nah Kadang Salah omong Itu Yang Bermasalah Satu Mungkin Di Persepsi Atau Bisa Bisa Juga Jadi Apa yang namanya Jadi Bingung Kayak Memang Persepsinya Yang terganggu Itu ada Gangguan Bisa jadi Gangguan di otak Tapi itu Perlu kita Buktikan Adakah Kelainan-kelainan Yang lain Seperti itu Untuk Kebulak-balik Itu memang Kalimat Ngomong kebulak-balik Memang Kadang Itu termasuk Kalau itu Sering Dan Selalu Itu Bisa Bisa Saja Itu Suatu Simptom Suatu Kejala Nah Itu Biasanya Kita nanti Cek Fungsi-fungsi Yang tadi Saya sampaikan Pemeriksaan Pemeriksaan Neurobehavior Untuk Melihat Apakah Benar Hanya Terganggu Di Itu saja Gangguan Yang Cuman Wajar Normal Saja Atau Kalau Terjadi Fungsi-fungsi Yang lain Terganggu Berarti Kemungkinan Ada penyakit Lain Tapi Insyaallah Bisa Diobati Kalau Itu Penyebabnya Dari penyakit Contohnya Tadi Kalau Yang Bisa Diobati Kan Dari Stroke Itu Bisa Jadi Makanya Kan Saya Bilang Tadi Kontrol Dari Faktor-faktor Resiko Stroke Kayak Nyonsew Obesitas Itu Harus Dihindari Kalau Sudah Obesitas Ya Berusaha Untuk Diturunkan Tapi Sedikit-sedikit Aja Kalau Langsung Turun Berat-beratnya Drastis Juga Kurang Pokus Seperti Itu Lalu Hipertensi Itu Harus Dicek Juga Adakah Hipertensi Gula Juga Dicek Rokok Ya Atau Enggak Kalau Ada Rokok Itu Merusak Pemuluh Darah Jadi Orang Yang Rokok Itu Kualitas Enggak Bagus Sehingga Gampang Sekali Terjadi Sumbatan Nah Seperti Itu Terus Apalagi Sudah Jelas ya Tapi Itu Kalau Cuman Dari Gejala Itu Kita Belum Belum Masuk Ke Demensi Insya Allah Ya Terima 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 Ini Anda Masuk Untuk Pertanyaan Yang pertama Untuk Mas Serena Valah Bagaimana Di tempat Kami Bisa Menyelenggarakan Kantor Layanan Laismu Yang pertama Yang kedua Untuk Ibu Dokter Erups apakah bisa pengaruh scroll short video setiap hari dari konten HP bahkan sampai sebelum tidur bisa menyebabkan pengaruh demensia dan juga rapat terlalu malam oh ya oke mampir di berkaitan dengan pendirian kantor layanan Bapak Ibu semuanya jadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Zakat nomor 11 tahun 2003 ini mempunyai konsekuensi bahwasannya hanya lembaga zakat yang terdaftar yang boleh melakukan penggalangan dana zakat infak sedekah dan dana keagamaan yang lainnya nah bagaimana dengan masjid bagaimana dengan sekolah karena masjid jelas melakukan penggalangan dana zakat infak, zakat fitri, sedekah termasuk juga sekolah kan juga melakukan penggalangan dana seperti itu nah ya solusinya agar tidak kemudian dijerat dengan Undang-Undang tersebut ya kemudian harus menginduk kepada salah satu las lembaga zakat salah satunya lasisme ini nah munggu bisa silaturahim ke tempat kami atau kami yang datang ke masjid atau ke sekolah untuk kemudian memberikan penjelasan berkaitan dengan kantor layanan insya Allah ini menjadi jalan tengah untuk kemudian masjid ataupun sekolah tetap bisa melakukan penggalangan dana zakat infak dan sedekah kan gak lucu kalau kemudian tiba-tiba ada orang yang usil melaporkan kepala sekolah atau melaporkan takmirnya ke polisi wah itu loh masjid itu melakukan penggalangan dana secara ilegal begitu diteliti memang betul ilegal karena gak ada mereka gak menginduk kepada salah satu lembaga zakat kalau kemudian terjadi seperti itu kan kemudian mencoreng ya mencoreng kita sendiri untuk menjabatani hal tersebut ya masjid ataupun amal usaha yang lainnya bisa menjadi kantor layanan lasismu nah secara ringkasnya monggo bisa berkirim surat ke lasismu terus kemudian ada pengurusnya minimal ada ketua sekretaris dan pendahara kayak gitu nah nanti kami akan buatkan SK dan tentunya akan berkoordinasi dengan pimpinan cabang ataupun pimpinan ranting terus beberapa waktu yang lalu ada yang sempat bertanya apakah ini hanya berlaku untuk masjid Muhammadiyah saja sementara masjid kami bukan masjid wakaf apakah boleh menjadi kantor layanan lasismu boleh sangat boleh dan kami terbuka bahkan beberapa waktu yang lalu ada sekolah yang ini bukan sekolah Muhammadiyah tapi kebetulan guru-gurunya mayoritas dari Muhammadiyah dan insya Allah kan bergabung menjadi kantor layanan nah seperti itu mas masuk start untuk pertanyaan yang kedua tentang scroll shot video tiap hari sampai berjam-jam dan rapat terlalu larut malam ini intinya kurang tidur ya jadi gini sebaiknya manusia itu tidur tetap cukup 6 jam sampai 6 jamannya jadi gini kalau orang dengan kurang tidur itu memang salah satu faktor resiko kurang bagus ya untuk ke arah stroke juga bisa karena kualitas tidur ini mempengaruhi faktor resiko bisa terjadi stroke makanya harus cukup tidur cukup istirahat cukup tapi bukan ke langsung ke arah dimensia bukan tapi tidur ini mempengaruhi ke yang lain kayak nyonsewu pertama langsung tensi tensinya dulu dipengaruhi lama-lama tensinya tidak bagus sehingga bisa terjadi ke arah stroke semacam itu nah kalau sudah stroke tadi salah satunya bisa jadi VCI vascular cognitive impairment jadi ada gangguan kognitif gangguan gangguan untuk kayak kognitifnya kognitif itu berpikirnya nah ketika itu terjadi vascular cognitive impairment bisa berlanjut ke arah dimensia urutannya seperti itu tapi bukan secara langsung gara-gara kurang apa lihat short video tadi bukan tapi karena kurang tidurnya nah kalau nyonsewu ini saya malah jadi bahas insomnia nanti jadi disini kenapa kok orang yang mainan hp itu jadi gak bisa tidur itu karena sinarnya sinarnya itu membuat tidak ngantuk jadi makanya kalau ada orang gak bisa tidur katakannya keluar datang insomnia dok saya insomnia gak bisa tidur gak langsung saya kasih obat kenapa? karena pertama yang harus di perbaiki adalah sleep hygiene-nya sleep hygiene itu cara tidur yang baik seperti itu sehingga nah ini tadi salah satunya biasanya nomor satu saya suruh gak pegang hp kalau sudah habis mahrib karena itu yang mempengaruhi kualitas tidur jadi tidak bagus rata-rata jadi insomnia penyebabnya itu sebenarnya insomnia kebanyakan akhir-akhir ini itu karena kebanyakan mainan hp seperti itu selain itu kalau untuk memperbaiki kualitas tidur kalau untuk kualitas tidur ya tadi sleep hygiene-nya diperbaiki satu sudah lepas hp terus masuk ke kamar tidur itu dibersihkan dulu lampu dimatikan biasanya memang kalau kami dari poli memori dulu di sarjito memang kita sudah menyarankan harus sesuai sunnah ya doa dulu buduh dulu pikir dulu seperti itu supaya tujuannya apa sebenarnya relaksasi biar relax biar gak stress sehingga tidurnya bagus matikan lampu bisa minum untuk relaksasi bisa minum minuman yang hangat seperti itu intinya sebelum masuk ke tempat tidur persiapan tidur dulu persiapan tidur itu sudah stop hp karena sinarnya mempengaruhi jadi gak terlalu ngantuk lalu nanti nyonsew kadang jadi malah kayak stress lihat hp stress seperti itu bisa seperti itu jadi untuk kualitas tidur yang bagus sleep hygiene harus bagus hp dihindari sinar komputer televisi dua relaksasi relaksasi bisa macam-macam biasanya bisa minum teh hangat atau coklat hangat tergantung orangnya sendiri-sendiri kalau yang ini tiga masuk di tempat tidur itu maksudnya mapan yang jauh bilang mapan mapan di tempat tidur jangan suka reban kalau terlalu lama reban biasanya gak bisa tidur katakanlah kita mau tidur jam 9 kita mulai di tempat tidur itu setengah 9 jangan semua dilakukan di atas tempat tidur sehingga membuat malah gak bisa tidur biasanya yang ketiga tempat tidurnya nanti kalau sudah masuk pengen masuk waktu tidur matikan lampu biasanya kita tetap menyuruh pasien kita kalau muslim kita tetap kita suruh doa dulu belum tidur kita sarankan seperti itu kalau belum bisa tidur biasanya bisa dengan udah tak suruh dikir-kir itu nanti biasanya insyaallah kalau sleep hygiene ini diperbaiki kualitas tidur insyaallah akan membaik sendiri tanpa obat jadi kalau saya pribadi gak langsung tak kasih obat perbaiki dulu perbaiki dulu kualitas sleep hygiene karena itu yang pertama yang harus dilakukan untuk orang-orang dengan gangguan tidur karena kalau sleep hygiene tetap jelek yang saya minum obat pun insyaallah juga tetap sama karena kan yang terpenting disini diperbaiki dulu sleep hygiene seperti itu baik kami rasa cukup tidak ada pertanyaan lagi untuk dua narasumber pada malam hari ini untuk dua narasumber pada malam hari ini kita berikan aplaus dulu kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin sebelum kita menyelesaikan kita tutup dahulu dengan membaca hamdalah dan doa kabur majis hamdalah biar sepanjang kemampuan pada para hadirin kami ucapkan terima kasih dan pada kedua narasumber Mas Alina Afalah SPSI dan Ibu Rup Siana SPN Besalis Neurologi kami ucapkan jajan Allah Heirat jajan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa kembali wastafikul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heirat is da di kita dua 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 Terima kasih.